Halo semuanya, saya Hendrik Sugianto dan selamat datang kembali di video English. Spesial video kali ini saya akan membahas soal Preview Grammar Final Test Intermediate Level. Jadi video ini khusus saya buat untuk teman-teman Genta Diploma, terkhususnya Genta Diploma Angkatan ke-12 yang besok hari Kamis akan melaksanakan Final Test Grammar. So, harapannya disini nanti teman-teman bisa belajar dari Preview ini. Disini saya akan menjelaskan kenapa bisa memilih A, B, C, dan D. Tentunya dengan mengetahui alasannya, teman-teman juga akan lebih mudah mengerjakan soal grammar. Well everyone, let's get started. Yang pertama, soalnya adalah not only news but also information. Blah-blah-blah spread around the world every day. Nah, nomor satu ini kata kuncinya ada di not only but also. Apabila ada not only but also, maka kita akan fokus pada noun atau noun phrase yang jatuh setelah but also. Karena setelah but also ini dia adalah information. Information adalah irregular noun dan disini dia bersifat tunggal. Maka nanti akan kita butuhkan verb yang digunakan untuk subjek tunggal. Nah, disini ada spread. Spread adalah verb 3. Karena disini verb 3 otomatis disini membutuhkan to be yaitu passive voice. Nah, untuk have sama are ini jangan dilirik sama sekali karena disini information tunggal. Pilihannya kalau gak has adalah is. Nah, karena disini adalah kalimat pasif otomatis. Kalau has tentunya dia butuh bin setelahnya. Dan jawaban yang tepat adalah is. Dan ini juga diperkuat dengan time signal every day. Oke, yang selanjutnya nomor dua. Neither the teacher know the students blah-blah have a 90 card. Jadi, kata kunci di nomor dua disini adalah neither dan nor. Ini adalah materi ellipsis structure. Nah, sama hanya dengan not only but also. Neither nor dia akan fokus pada noun atau noun phrase yang jatuh setelah nor. Nah, setelah nor disini ada kata the student. The student blah-blah have. Nah, have disini adalah verb. Nah, otomatis kalau disini adalah verb dan ini adalah verb one. Pilihan yang tepat adalah model. Oke, R2 dia bukan model. B2 tidak bisa kita pilih. Have to sama has to pilihannya. Ingat, karena dia subjeknya adalah the student itu tunggal. Maka kita membutuhkan verb yang khusus untuk subjek tunggal. TPS, third person singular. Maka pilihan yang tepat adalah D, has to. Good. Yang ketiga, miss puput, blah-blah-blah-blah, miss her family very much because she has never met them more than five years. Nah, pilihannya A, must, should, might, can. Kalau ada pilihan seperti ini berarti nomor tiga ini membahas model. Nah, model disini dia membahas tentang possibility, yaitu kemungkinan. Nah, kita bisa menjawab pasti, kemungkinan besar, atau mungkin tinggal kita lihat konteks kalimatnya. Dan disini kata kuncinya ada di very much. Very much. Dan juga more than five years. Miss puput, blah-blah-blah, miss her family very much. Jadi itu sangat kangen sekali, sangat rindu. Dan ditambah tidak pernah ketemu selama lebih dari lima tahun. Otomatis, kalau dia sangat kangen, jawabannya adalah pasti. Dan disini jawabannya yang tepat adalah A, yaitu must. Oke, yang harus. Artinya, miss puput pasti rindu keluarganya, sangat-sangat rindu. Karena dia tidak pernah ketemu lebih dari lima tahun. Number four, nomor empat. Mr. Hoyer, blah-blah-blah, go to beach every holiday when he was taught. Pilihannya, will, would, rather, would, used to. Ini materi modal lagi. Nah, disini, Mr. Hoyer, blah-blah-blah, go to beach every holiday when he was taught. When he was taught. Ini membahas tentang habitual action in the past. Modal yang digunakan ada dua, would sama used to. Nah, disini, kata kuncinya ada di every holiday when he was taught. Berarti, dia red jewelry. Dia dilakukan, jadi Mr. Hoyer itu, renang setiap liburan. Dan, ketika dia kecil. Otomatis, setiap libur sekolah, atau libur apapun itu, Mr. Hoyer biasa berenang. So, pilihannya adalah would. Kalau used to sendiri, dia temporary. Jadi, tidak tepat kalau kita menggunakan kalimat nomor empat ini, kita menggunakan used to. Tapi, yang lebih tepatnya adalah would. Karena, dia regularly, dilakukan setiap holiday. Oke. Number five. Nah, direct, indirect. Ini materi direct, indirect. Mr. Kumar said to Mr. Rizal, did you bring my call? Mr. Kumar said to Mr. Rizal, bla 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 bla. Disini, kita lihat ada did. Berarti, ini yes or no question. Nah, di dalam direct, indirect. Apabila kita menemukan kalimat di direct speech berupa yes or no question. Maka, ketika kita ubah ke dalam indirect speech, nanti akan muncul if atau whether. Nah, Mr. Kumar said to Mr. Rizal, that otomatis I tidak masuk ke pilihan. Dan, pilihannya kalau tidak B, C, dan D. Nah, tinggal kita lihat. Did you bring? Did ini adalah auxiliary yang ada di simple past. Nah, simple past, disini direct, indirect peraturan perubahan apabila main close-nya berupa simple past atau past perfect, maka subclose-nya akan berubah tensis-nya, pronoun-nya, dan adverb-nya. Mr. Kumar said, set adalah pop 2, otomatis main close-nya menggunakan simple past, maka subclose-nya disini akan kita ubah. Simple past berubah ke past perfect. Past ditirikan dengan head, dan setelah head ada verb 3, otomatis jawaban nomor 5 yang tepat adalah D. Oke, good. Selanjutnya, soal nomor 6, masih direct-indirect. Don't be arrogant, she taught me. Jadi, ini jangan sombong. Jadi, jangan sombong. Indirect-nya berarti kita disini dilarang untuk sombong. Maka, kalimat yang tepat untuk larangan adalah forbid. Karena don't be arrogant, she taught me. Thought ini adalah verb 2-nya dari tell, maka kita harus mencari verb 2-nya dari forbid. Nah, disini ada forbid. Dan, jawaban yang tepat, kalau ada forbid, kita tidak usah menggunakan not. Maka, jawaban yang tepat, she forbid me to be arrogant. Dia melarangku, dia melarangku untuk sombong. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, untuk nomor 6. Oke, selanjutnya, nomor 7. Berarti, nomor 7 ini tentang comparison. Degree of comparison atau DOC. Nah, disini, garisan saya adalah 15 cm. 15 cm, kalau garisanmu 20, garisannya dia laki-laki 25. Maka, comparison yang tepat, kalau misalkan kita pilih A, his ruler is shorter than me. His ruler is shorter than me. Berarti, jawabannya kurang tepat. Justru, garisannya dia laki-laki itu lebih panjang. Bukan lebih pendek daripada garisanku. Terusan, kalau B, your ruler is longer than my. Disini kita tidak harus mencari your ruler is longer, kita cari perbandingannya. Langsung kita lihat disini aja, my. Disini sudah salah. Dan C, disini ada you. Ini juga sudah salah. Karena, disini, pilihannya dia adalah possessive. Seharusnya, kalau disini, then mine. Kalau disini, then yours. Maka, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah, my ruler is shorter than his. Jadi, garisanku lebih pendek daripada garisannya dia laki-laki. Good. Next number. Nomor 8. I know that English is not blah 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 as Chinese. Nomor 8 ini masih membahas tentang degree of comparison. Disini ada is not blah 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 as. berarti degree of comparison yang positif. Maka, kita lihat not. Not itu berarti, kalau kita tidak menggunakan so, kita bisa menggunakan us. Setelah not ya, bisa menggunakan us, bisa menggunakan so, bisa menggunakan the same. Kalau us sama so, maka harus ada adjective atau adverb. Tapi kalau the same, maka harus ada noun. Sekarang kita lihat, is not disini ada nggak? so. Nah, disini ternyata hanya ada pilihan si dan di. The same is sama so is. Nah, so is. Misalkan kita pilih di, maka tidak tepat. Karena setelah so, seharusnya disini adalah kata sifat atau kata keterangan. Maka, pilihan yang tepat adalah si. The same is. Oke, good. Yang selanjutnya, nomor 9. Sebuah rumah kayu tua besar yang menarik. Oke. Sebuah rumah kayu tua besar yang menarik. Nomor 9 ini berarti berbicara tentang word order. Nah, kalau word order sendiri, maka teman-teman harus hafal tentang doek. Oke. Sekali lagi, kalau membahas tentang word order, teman-teman harus hafal doek. Nah, sebuah rumah kayu tua besar yang menarik. Sebuah berarti disini E atau N. Rumah kayu tua besar yang menarik. Langkah yang harus kita lakukan disini adalah mencari headnya. Yaitu mencari main nounnya. Jadi, noun utamanya itu yang mana? Baik, tiru rumah. Nah, setelah itu baru kita cari satu persatu. Untuk lebih mudahnya, apa? Silahkan diterjemahkan perkata dulu. sebuah E atau N. Rumah. House. Kayu itu wood. Nah, karena dia terbuat dari kayu, maka nanti wooden. Tua itu old, besar, berarti big, yang menarik. Interesting. Tinggal kita wooden disini dia termasuk di klasifier. Berarti sudah tidak masuk. An old, big, interesting. An old, big, interesting. Old. Old disini epithet, big disini epithet. Tapi, apakah dia sesuai dengan kusiate pasako? Seharusnya quality, size, eight. Kusiate pasako. sementara old disini adalah eight, big masuk size. Seharusnya dia kebalik. Jadi, big dulu baru old. Maka, uninteresting. Interesting dia masuk participle. Kusiate pas. Oh, dia jatuhnya setelah quality, size, eight, temperature, participle. Seharusnya dia tidak jatuh langsung setelah an. Maka, pilihan yang tepat adalah a big, old, interesting, wooden house. Dan selanjutnya nomor sepuluh. Arrange this phrase. Some students clever, very Indonesian, amazing. Masih membahas tentang word order. Ingat, ketika membahas word order, harus hafal urut-urutan doeg. Determiner, ordinative, epithet, klasifier. Some, dia masuk ke determiner. students, dia berarti masuk ke head noun-nya. Jadi noun utamanya yaitu nanti students. Clever, clever disini, disini ada very. Nah, otomatis bisa kita gabungkan very clever. Dia nanti masuk ke ordinative. Indonesian, dia nanti masuk di origin. Jadi, amazing nanti masuk ke participle. So, pertama yang harus kita letakkan pertama kali adalah some. Some very clever, amazing Indonesian student. Some very clever, amazing Indonesian student. So, jawaban yang tepat ini. Some determiner, very clever, o. Jadi, d, o, amazing, masuk epithet, Indonesian masuk klasifier, dan students, dia masuk ke noun-nya. number eleven, I talk to the woman, bla bla bla, I admire tremendously. Nah, saya berbicara kepada perempuan, bla bla bla, I admire tremendously. Yang saya kagumi, yang sangat saya kagumi. Nah, I talk to the woman, di sini berarti karena pilihannya A, B, C, D, dia with whom, who, who's, berarti ini membahas tentang complex sentence. Complex sentence yang apa? Berarti tentang adjective clause. Di mana kita bisa mengetik adjective clause? Kita lihat di sini kata kuncinya ada di the woman. Setelah the woman ada bla 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 bla. Nah, untuk menentukan berarti ada dua pilihan antara whom atau who. Nah, gampang. Setelah blank itu kita lihat subject atau langsung verb. Ternyata di sini ada subject. Kalau ada subject dan verb otomatis setelah the woman ini dia adalah whom. Relative relative pronoun as object. Jadi R, P, O. Pilihan yang tepat adalah whom. I talk to the woman whom I admire tremendously. Nomor dua belas Most of people bla 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 in Java speak Japanese as their first language. Kata kuncinya di sini kita lihat dulu pilihannya adalah living lift live being living Most of people bla 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 in Java speak ini adalah verb Nah, karena di sini sudah ada verb oke, karena di sini sudah ada verb dan di sini tidak ada kenjang sama sekali berarti otomatis di tengah-tengah sini adalah hasil reducing atau omitting maka kita cari yang ing ing nah jawaban yang tepat berarti adalah living Most of people living in Java speak Japanese as their first language Nomor tiga belas I will go to your university bla 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 you study Pilihannya di sini when where on which how Kata kuncinya kita lihat di blank ini sebelumnya ada university University itu adalah tempat maka di sini berarti berbicara tentang relative adverb of place maka kalau berbicara tentang place salah satu kenjangsenya yaitu where dan pilihan yang tepat adalah be where dan nomor 14 I want to know bla 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 I want to know which country have you visited nah I want to know bla 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 disini berarti dia membahas tentang direct indirect yang langsung ini tentang indirect speech oke tentang indirect speech I want to know which country indirect speech dan juga bisa dihubungkan dengan noun clause noun clause yang setelah verb oke I want to know know disini adalah verbnya nah ketika kita disini ada which 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 country dia adalah question word maka walaupun disini question word karena dia sudah ada I want to know maka disini kita membutuhkan kalimat yang berupa declarative atau statement kita langsung cari saja which country have you berarti ini tidak masuk pilihan which country you have visited oke kita simpan dulu which country have visited by you oke berarti C tidak masuk pilihan which country will you have visited disini dia masih berupa interrogative form maka jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah which country you have visited oke next nomor 15 bla 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 Egypt is dangerous to visit many Indonesian students will still want to get scholarship over there nah Egypt is dangerous to visit dangerous to visit jadi berbahaya untuk dikunjungi tapi disini diteruskan many Indonesian students still want to get scholarship over there disini ada kata-kata still nah disini ada dangerous disini ada still berarti ini adalah keterbalikan contrast maka kita harus mencari kenjangsen yang contrast because if when although pilihan yang tepat adalah although oke good 16 the movie was really good so that I was blah 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 entertaining being entertaining entertained entertained ini bahas soal participle participle as adjective the movie the movie was really good movie nya itu bagus banget jadi I was nah disini I was pilihannya kalau gak entertaining entertained karena disini yang terhibur siapa I berarti kita memilih C I was entertained kalau misalkan kita memilih entertaining berarti kita yang menghibur bukan movie nya tapi kalau I was entertained saya terhibur oleh movie tapi kalau I was entertaining saya lah yang menghiburnya jadi kayak gitu ya number 17 having got married I will move to Japan the real sentence is having got married I will move to Japan ini juga membahas soal participle nah I will move to Japan berarti ketika kita membahas soal participle having got disini ada got disini ada having otomatis berarti inilah nanti yang bakalan menjadi auxiliary oke inilah nanti yang bakal menjadi auxiliary karena ini dirubah menjadi participle dan disini having kalau dirubah menjadi kalimat aslinya having ini kalau tidak have has atau had nah kita tinggal lihat if I have got married I will move to Japan oke kita simpen jika saya menikah saya akan pindah ke Jepang terusan soalnya well I have got married I will move to Japan ketika meskipun after I have got married I will move to Japan dan jawaban yang tepat disini adalah D after I have got married jadi saya tuh baru pindah ke Jepang setelah saya menikah selanjutnya nomor 18 I felt you my book after I had gone nah disini dia membahas tentang disini ada kata-kata felt oke felt berarti dia merupakan perception verb nah kalau perception verb berarti disini juga ada kemungkinan membahas tentang participle kalau ada perception verb maka dia diikuti oleh participle so pilihan yang tepat disini taking taken to take perception verb dia diikuti oleh present participle bukan past participle so disini yang tepat adalah taking selanjutnya nomor 19 she has her book blah 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 by you oke she has her book blah 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 by you kata kuncinya ada di has sama by you disini ada blank maka disini dia membahas tentang passive causative verb berarti masih lagi tentang participle kalau nomor 18 tadi tentang present participle as disini as verb tapi kalau disini yang 19 dia past participle as verb yaitu yang di causative verb passive causative maka pilihan yang tepat adalah kalau passive causative maka menggunakan verb 3 pilihan yang tepat adalah brought oke she has her book brought by you nomor 20 I met a singer I met a singer by my family last night kata kuncinya ada di by my family last night by my family last night maka disini dia adalah membutuhkan passive sebelumnya so pilihannya invite berarti tidak masuk pilihan inviting tidak masuk pilihan so kita punya dua pilihan having been invited atau to be invited kita lihat I met a singer by my family last night berarti ini kalimat awalnya soal complex sentence jadi I met a singer who karena disini last night berarti kita membahas past I met a singer who had been invited by my family last night maka menjadi I met a singer having been invited yang awalnya who had maka who kita hilangkan had kita ganti dengan having jawaban yang tepat adalah B next nomor 21 reading and writing my favorite activities last year kata kuncinya ada di last year berarti membahas tentang past so is sama are sudah tidak masuk pilihan lagi so pilihannya kalau gak was were kita tinggal lihat subjeknya reading and writing ini adalah gerund so karena ada dua gerund maka dia bersifat plural jama maka pilihan yang tepat adalah were nomor 22 my brother's activity is blah blah money everyday and he enjoys it pilihannya disini ada to collect doing collecting to do to collect to do collect doing berarti ini membahas tentang certain verb followed by gerund or infinitive nah kata kunci yang pertama ada di is subjective complement jadi setelah subjective complement dia bisa diikuti oleh gerund atau to infinitive maka to collect sah collecting juga sah berarti de tidak masuk pilihan tapi pilihannya hanya ABC dan terus untuk menentukan jawaban yang benar apa yaitu kita lihat ciri yang kedua enjoys kata kuncinya ada di enjoys enjoys dia adalah certain verb valued by gerund maka kita cari yang ing yang mana oke dan jawaban yang tepat adalah to collect sama doing good nomor 23 Wendy would you like to go for a walk Ika has it stopped bla 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 dan Wendy menjawab yes let's go has it stopped Ika menanyakan hujannya udah berhenti apa belum sih gitu kan nah disini maka stop itu ada dua pilihan stop kalau diikuti oleh gerund maka dia akan artinya berhenti dari kegiatan gerund tersebut tapi kalau stop diikuti oleh to infinitive maka dia stop dari kegiatan yang lain kegiatan satu untuk mengerjakan kegiatan to infinitive itu nah karena disini dia tanya has it stopped nah dia menanya hujannya sudah reda atau belum maka jawaban yang tepat adalah has it stopped raining jadi hujannya udah reda belum gitu ya udah berhenti belum oke nomor 24 I finish bla 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 and I'm tired of bla 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 so I forget bla 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 kata kuncinya ada di finish ini adalah certain verb tired of ini adalah object of preposition forget dia adalah certain verb nah berarti finish finish dia diikuti oleh gerund I'm tired of berarti object of preposition dia diikuti oleh gerund forget disini dia bisa diikuti oleh gerund atau to infinitive kita lihat dulu saja finish diikuti oleh gerund working masuk pilihannya nanti berarti antara A dan C kita lihat working tired of object of preposition dia diikuti oleh gerund kalau A ternyata to work pilihannya maka jawaban yang tepat adalah I finish working and I'm tired of working so I forget resting sehingga saya lupa beristirahat selanjutnya nomor 25 when I went blah 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 I saw a prohibition no blah 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 and I avoid that kata kuncinya ada di went setelah went blah 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 karena ini masih membahas tentang gerund atau to infinitive maka went verb satunya adalah go maka go plus gerund kegiatan rekreasi maka I went ing kita cari yang ing traveling traveling to traveling berarti tidak masuk pilihan pilihannya nanti antara A dan C tinggal kita lihat I saw a prohibition no kalau ada kata-kata no maka dia adalah larangan larangan berarti dia diikuti oleh gerund no plus gerund maka kita cari yang ing lagi good otomatis jawaban yang tepat adalah A traveling parking and I avoid parking there dan next number 26 nomor 26 being invited by my friend to party I felt so happy the real sentence is kegiatan kata kuncinya disini being invited kalau ada being di depan kalimat setelah itu ketemu verb 3 maka asal katanya adalah to be nah to be itu kan berarti ada is am or was were nah tinggal kita lihat kalimat yang kedua disini I felt dia adalah verb 2 berarti membahas past nanti berarti kita butuh to be yang ada di past antara was sama were berarti tinggal kita lihat A berarti tidak masuk pilihan B juga tidak masuk pilihan dan jawaban yang tepat adalah C kenapa tidak di karena disini adalah when I had been seharusnya kalau dia dijadikan participle dia bukan being invited tapi having been invited gitu ya jawaban yang tepat adalah C oke dan selanjutnya nomor 27 I forget blah 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 my lamp because I'm afraid of blah 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 dark and I try blah 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 people around me kata kuncinya ada di forget afraid of dan try forget my lamp because I'm afraid of I forget blah 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 my lamp disini on switch on berarti menghidupkan berarti disini forget disini dia lupa tetap menghidupkan lampunya kalau forget diikuti faping maka dia lupa telah melakukan kegiatan jaren tersebut oke sorry bukan faping tapi jaren oke jadi kalau forget diikuti oleh jaren maka artinya adalah dia lupa telah melakukan kegiatan jaren tersebut tapi kalau forget diikuti oleh to infinitif dia lupa untuk melakukan tapi kalau forget jaren tadi lupa telah melakukan kalau forget to infinitif lupa untuk melakukan jadi jawaban forget berarti setelah forget adalah switching on kita tinggal lihat switching on switching on ada di pilihan A dan pilihan D nah switching on selanjutnya afraid of object of preposition ingat setelah object of preposition dia diikuti oleh jaren kita lihat oh disini being dan being maka yang menentukan nantinya adalah setelah try disini try juga ada pilihannya kalau dia bisa diikuti oleh jaren dia bisa diikuti oleh to infinitif kalau diikuti oleh jaren maka dia akan melakukan beberapa hal berbagai macam cara untuk bisa melakukan kegiatan tersebut tapi kalau diikuti oleh to infinitif dia akan fokus pada satu hal tersebut dan disini kita lihat people around me jadi dia berusaha mencari orang di sekitarnya saja berarti dia hanya fokus pada satu hal tersebut so kita butuh to infinitif jawaban yang tepat adalah switching on being to look for nomor 28 i'm adult enough blah 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 the party and i will try blah 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 from drunk i'm adult enough kata kuncinya ada di enough apabila ada enough atau to maka dia diikuti oleh to infinitif maka pilihannya nanti kalau gak a c dan d untuk memilih a c dan d ini gimana nanti kita lihat i will try from drunk ini avoid i will try berarti try disini kalau dia diikuti oleh to infinitif atau gerund and i will try blah 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 from drunk maka dia pilihannya disini hanya ada satu drunk menghindari apa sih menghindari minum minuman tadi berarti pilihannya hanya satu so maka kita harus memilih to infinitif jawaban nomor 28 disini i'm adult enough to come the party and i will try to avoid from drunk c jawaban yang tepat dan selanjutnya 29 kata kunci ada di need dan di i stop nah i need blah 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 food because kalau ada need setelah gerund maka kalau ada need dan setelah need itu ada gerund maka dia berarti pasif tapi kalau need Setelah need ada to infinitive Maka dia berarti aktif Nah kita bisa memilih saya butuh dibelikan makan Atau saya butuh membeli makan Tinggal kita lihat konteks kalimat terakhirnya Because I stopped blah 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 from last night Ini tentang makan Dia tuh berhenti makan dari semalam Kalau berhenti makan semalam Dan misalkan jam 12 siang baru mau beli makan Otomatis kan dia masih kuat Maka kita memilihnya to infinitive setelah stop sini Sorry, jadi setelah need ini kita membutuhkan to infinitive I need to buy food because I stopped eating last night I need to buy food because I stopped eating Pilihan yang tepat adalah be I need to buy food because I stopped eating Dan yang terakhir Children Children Hey children Stop blah 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 picture on the wall Di sini Stop blah 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 picture on the wall Jadi misalkan ada orang tua yang melarang anak-anak untuk coret-coret tembok Maka kita menyuruh anak itu berhenti menggambar Maka kalau kita menginginkan seseorang untuk berhenti dari kegiatan tersebut Maka kita membutuhkan stop plus gerend Oke jawaban yang tepat adalah drawing Kalau misalkan kita menggunakan stop to draw Maka anak itu justru malah kita suruh untuk menggambar Tapi kalau stop drawing berarti kita menyuruh anak itu untuk Apa? Stop dari kegiatan menggambar tersebut Oke jadi itulah pembahasan preview soal final intermediate Khususnya materi grammar Semoga untuk final test besok kalian bisa diberikan kemudahan Dan kalian bisa mengerjakannya dengan mudah Ingat sebelum mengerjakan doa dulu Dan jangan keburu-buru Cari tahu dia kok bisa A, B, C, D kira-kira apa Cari tahu kata kuncinya Ingat materi yang sudah kalian pelajari berarti tentang Dan untuk bisa menjawab tentang gerend dan infinitif Jangan lupa kalian hafalin juga tentang certain verb Followed by gerend dan certain verb Followed by infinitif Good luck for your final exam And see you on the next video